tujuh makanan luar negeri yang laris manis di Indonesia nomor satu makaron makaron ini berasal dari Perancis makanan ini berbahan dasar gula almond dan juga putih telur dengan cara dipanggang supaya mengembang rasa yang dimiliki gurih dan nikmat nomor dua pizza makanan pizza menjadi salah satu makanan yang banyak disukai masyarakat di Indonesia makanan ini berasal dari Italia makanan ini terbuat dari tepung yang ditambahkan daging dan sayuran diatasnya makanan ini cocok dimakan dengan keluarga atau teman nomor tiga hamburger makanan ini berasal dari Amerika Serikat makanan ini bisa menjadi makanan pokok setiap hari tanpa adanya nasi di Indonesia sendiri makanan ini menjadi makanan penghilang rasa lapar karena masyarakat Indonesia kalau belum makan nasi namanya belum makan nomor empat tachos makanan tachos berasal dari Meksiko makanan tachos berbahan dasar daging sayuran saus diselimuti roti tanpa adanya ragi makanan ini bisa menjadi hidangan utama dalam jamuan makanan nomor lima sushi makanan sushi berasal dari negara Jepang makanan ini berbahan dasar nasi digulung dengan sushi roller kasih juga beras dan garam nomor enam dimsum makanan dimsum berasal dari Hongkong makanan ini sangat disukai banyak kalangan makanan ini sangat cocok dimakan pagi hari menjelang aktivitas nomor 7 Tomyam Tomyam merupakan sup yang berasal dari Thailand makanan ini terbuat dari udang ayam ikan seafood dan jamur ditambahkan kardu yang membuat sup ini terasa sangat enak makanan ini cocok dimakan saat tubuh dingin terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!